Hai, saya Spinach dari Experience dan selamat datang kembali di Harvest Town. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar membuat makanan untuk hewan-hewan ternak kita. Pertama-tama sebelum kalian membuat, kalian harus mempunyai yang namanya Bait Workshop. Bait Workshop ini adalah tempat untuk membuat berbagai makanan dan juga umpan-umpan ikan ya. Ada Poultry Feet yang merupakan makanan dari ayam. Kalian membutuhkan Caterpillar yang dapat kita dapat dari menebang pohon. Dan juga Hei ya, dari Weeding atau Menyabit Rumput. Poultry Feet ini dapat memberi makan 2 ekor unggas per hari. Ada Livestock Feet yang kita butuhkan adalah fiber dan Hei yang bisa kita dapat dari Weeding atau Menyabit Rumput. Sama seperti Poultry Feet 1, Livestock Feet 1 ini bisa memberi makan 2 ekor hewan ternak dalam 1 hari. Masalahnya adalah untuk mencari Hei atau fiber ini lumayan susah ya. Soalnya rumput-rumput di halaman rumah kita ataupun di kota itu sangat minim dan jarang ditemukan. Karena itu kita perlu membeli bibit dari rumput-rumput ini. Jadi pertama-tama kita pergi dulu ke grocery store untuk membeli bibit rumputnya. Oke, jadi Forage Seetnya itu harganya 10. Kita beli 99. Terus kita langsung otw pulang untuk mulai tanam. Sebenarnya hewan ternak kita tidak cuma memakan hasil olahan dari Bait Workshop. Mereka juga bisa memakan makanan dari luar ya. Misalnya hari ini hari cerah, kita bukakan pintunya, mereka bisa sendiri cari makanan. Jadi kita nggak usah kasih mereka makan. Ini Forage Seetnya ini bisa ditanam tanpa dicangkul ya tanahnya. Jadi kita mulai tanam aja dan mereka siap dipanen ke esokan harinya. Oke, jerami-jerami kita sudah siap dipanen ya. Kita tinggal panen aja menggunakan side atau subit. Tuh, keren ya. Update terbaru membuat rumput-rumputnya makin hijau, makin tinggi juga ya perasaan. Oke, kita pakai subit dan mulai menyabit jerami-jerami ini. Tuh, kita udah drop banyak hay sama fiber ya. Fiber sama hay ini bisa langsung diproses di Bait Workshop, yang bisa kalian buat di Carpenter Shop. Aku cuma panen beberapa aja, soalnya hewan-hewan ternak lain bisa makan juga rumput-rumput di luar ini. Jadi kita panen beberapa dan simpan juga beberapa untuk membuat makanan untuk mereka jaga-jaga kalau hujan. Tujuan dari makanan ini sebenarnya biar mereka lebih produktif ya. Sekian video kali ini, semoga membantu dan menghibur kalian. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!